Banyak banget orang yang mengira kalau bikin digital imaging yang keren kayak gini, cuman bisa pake Photoshop Nyatanya cuman pake aplikasi Android aja bisa bikin digital imaging sekeren ini Gimana caranya? Oke, untuk langkah awal disini kalian install dulu aplikasi yang namanya Infinite Painter Atau kalau kalian belum bisa install, kalian bisa pake aplikasi yang namanya Ibis Pine Karena pada dasarnya itu toolnya sama, cuman penempatannya aja yang berbeda guys Nah, yang kedua kalian harus sediain yang namanya gambar Nah, gambar ini buat nanti percobaan kita di prakteknya nanti ya guys Oke, gak usah lama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke, disini gue udah buka aplikasi Infinite Painternya Kemudian langsung aja gue akan klik dari gambar dan masukkan gambar yang akan diedit Untuk ukurannya gue menyesuaikan gambar aslinya, nah seperti ini ya Oke, langsung aja klik buat Gue pindahin dulu toolnya ini biar gak ganggu ke bagian samping Kemudian gue akan ke layar dan tambah layar baru yang kosong Lalu ke titik 3 dan klik import buat nambahin satu gambar Nah, disini kalian klik lapisan dan jangan klik referensi Karena nanti gak masuk ke layar guys untuk gambarnya Buat kalian yang belum tau, gambar kedua yang gue import ini adalah Gambar yang backgroundnya itu udah gue hilangin seperti ini Pakai website penghapus background otomatis Kalian bisa cari aja di Google Kenapa kok backgroundnya gak gue hapus manual di aplikasi ini? Karena kelamaan guys dan menyita waktu banget Oke, ke layar dan disini gue akan copy layarnya menjadi dua kayak gini Lalu kalian sembunyikan dulu untuk layar ke satu dan kedua Tinggal sisanya yang layar di bagian atas Nah, kalian klik tool peralatan yang ada di bagian atas Lalu sweep ke bagian kiri Dan cari tool bernama lasso Disini gue akan seleksi semua yang ada di bagian badan rusanya Dan tinggal tanduknya aja kayak gini guys Kemudian kalian munculin lagi dua layar di bawahnya Setelah itu kalian sweep layarnya dan tambahkan layar penyesuaian Dan disini gue akan pilih exposure Oh iya, untuk layarnya kalian harus taruh di atas layar pertama atau background ya guys Dan biar gelap, gue kurangi exposure-nya menjadi main 76 Oke, kemudian gue tambah lagi dan pilih kecerahan Untuk kecerahan, gue akan kurangi menjadi main 52 Nah, biar ada efek kayak malam hari Dan malam hari itu identik dengan warna biru Gue akan tambahin suhu Untuk suhu, gue kurangi menjadi main 60 Biar birunya kelihatan guys Oke, selanjutnya ke layar ketiga Gambar tanduk rusanya tadi, disini gue copy tanduknya lalu klik layar Dan untuk blendingnya, gue akan beli yang Dodge Linear Nah, tanduknya auto bercahaya guys Untuk layar tanduk yang udah gue beri efek Gue akan copy lagi dan langsung gue akan ke tool bagian atas Dan geser ke kanan, pilih tool filter Kemudian cari tool buram Dan untuk buramnya, gue bakal sesuaikan menjadi sekitar 63 Selanjutnya ke layar efek tanduk satunya Dan beri lagi efek blur Lalu untuk intensitas blurnya, kalian tambah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya Nah, karena di bagian matanya kena sama di telinganya Disini gue hapus-hapus sampai menurut gue rapi guys Oke, jika udah disini untuk tanduk yang belum dapet efek Gue kasih efek blending Dodge Linear Dan gue kasih juga blur biar soft efeknya Oke, disini untuk caranya cukup simple buat bikin efek menyalanya Intinya kalian sesuaikan aja blendingnya Dan jika ada cahaya yang terlalu over Kalian hapus-hapus sedikit atau kalian kurangin opacity-nya guys Dan kalau mau pengen lebih terang lagi Tinggal duplikat-duplikat aja tanduknya yang udah diberi efek Nah, jika penyesuaiannya udah selesai semua Disini untuk tanduknya yang ada efek blendingnya semua ini Gue kasih sedikit efek agak kuning Gimana caranya? Kalian ke tool dan cari tool warna Nah, disini ada tool suhu Kalian sesuaikan aja suhunya menjadi sekitar 60-an Ke warna yang panas atau kuning Dan terapkan cara ini ke semua tanduknya tadi guys Kemudian kalau udah semua Tinggal kalian ke layar dan tambahkan layar penyesuaian di atas layar badan rusa yang gak ada backgroundnya Kalian tambah layar exposure dan kurangi exposurenya Jangan lupa kalian clipping mask Biar hanya badan rusanya aja yang kena efeknya tadi Kemudian kalian sesuaikan juga pada kecerahannya kalian kurangi dikit Nah, selanjutnya kalian tambah layar baru yang kosong Tinggal kalian beri efek pantulan warna dari cahayanya ke bagian badan si rusa Caranya kalian pakai brush yang soft Tinggal dikasih aja ke bagian rusa yang mungkin terkena cahaya Kayak kepalanya, badan, bagian atas, dan yang lainnya Untuk warnanya sendiri kalian ziplak warna pada tanduk rusanya Biar warna pantulannya sama Kemudian jika udah klik layarnya dan kalian kasih blending dari normal ke hamparan Dan efek pantulannya akan lebih realistis guys Selanjutnya untuk sentuhan terakhir Kalian buat layar baru Dan masukkan gambar galaksi atau bintang seperti ini Kalian sesuaikan size-nya dan tempatkan pada bagian tanduk yang bercahaya Nah, jika udah kalian klik layar gambar bintang Dan pilih mode blendingnya menjadi layar Kalian tinggal rapikan aja gambar bintangnya Mengikuti cahaya pada tanduk rusanya guys Nah, kurang lebih seperti ini Dan ini dia hasilnya Gimana menurut kalian? Gampang banget kan? Langsung aja praktek Dan kalau udah berhasil Jangan lupa upload ke story Instagram kalian masing-masing Lalu tag gue Aziz Speed Biar gue tau progres kalian Untuk bahan-bahannya Udah gue kasih link downloadnya di deskripsi ya guys Jangan lupa download Dan jangan lupa juga buat dipraktekin Oke, semoga bermanfaat Next, bikin apa lagi? Komen di bawah